Halo sahabat prikadi, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara print pass photo atau print photo menggunakan kertas foto yang berukuran 4R Nah, jadi sedikit aku jelaskan bagi teman-teman yang belum mengerti ukuran 4R itu dimensinya berapa inci ya Nah, jadi seperti ini sudah aku siapkan kertas foto 4R nya dan ini penggaris ya Nah, jadi untuk lebarnya, nah lebarnya ukuran 4R itu 4 inci, nah dan panjang, nah panjangnya itu 6 inci yaitu 4x6 inci ya Nah, ini yang dimaksud kertas foto 4R, nah jadi nanti kita akan print pass photo menggunakan kertas ini Dan menggunakan printer rumahan atau printer yang biasa kalian punya ya, di kantor, di sekolah maupun di rumah Nah, jadi bisa kalian manfaatkan untuk print pass photo Nah, di depan ini aku contohkan pakai printer office ya, printer biasa Yaitu Epson L3110, nah jadi nanti kita akan susun pass photo nya di kertas foto ini, lalu kita print menggunakan printer ini Nah, jadi kita lanjut pada tahap pembuatan pass photo nya Oke, baik kita sampai ke tahap cara print pass photo nya menggunakan Adobe Photoshop Nah, ini contoh pass photo nya, nah seperti ini Nanti kita akan susun dengan kertas foto 4R tadi ya Nah, oke disini aku menggunakan aplikasi Adobe Photoshop versi CS3 Nah, oke kita akan bikin lembaran kertas foto 4R tadi ya Nah, caranya klik CTRL N Saya ulangi lagi, kalian klik CTRL N ya Kemudian muncul news, nah seperti ini Untuk name nya, aku bikin kertas foto 4R Nah, seperti ini Kalian perhatikan width dan height nya, ukurannya seperti ini Width nya, nah width nya 4 inci Nah, dan height 6 inci Dan resolusi jangan sampai salah ya Disini aku memakai resolusi 300 piksel per inci Nah, seperti ini Oke, kalian perhatikan ini ukuran kertas foto 4R atau 4x6 inci Sesuai yang kita ukur di penggaris tadi ya Nah, kemudian klik OK Nah, lalu otomatis jadi lembaran kertas foto 4R Nah, seperti ini Ini tinggal kita susun Fotonya disini ya Nah, ini juga bisa kalian simpan kertas fotonya Pilih file kemudian save as ya Nah, disitu juga bisa kalian simpan dulu kertas fotonya Jadi, di kemudian hari kalian tidak Susah-susah lagi bikin lembaran kertas foto Nah, oke Kemudian kita transfer Fotonya, nah seperti ini Kalian klik CTRL O Atau pilih file kemudian open ya Nah, lalu kalian pilih file yang kalian print Nah, seperti ini Oke, nanti kita akan susun Fotonya Pilih crop tool untuk mengukur ya Pilih crop tool untuk mengukur Nah, ini aku bikin 4x6 inci dulu 3.7 hex 5.7 resolusi 300 piksel per inci Nah, kalian perhatikan Nah, seperti ini Ini ukuran 4x6 Oke Kemudian kita crop fotonya Nah, kita crop Nah, seperti ini Kemudian klik enter Nah, ini sudah menjadi ukuran 4x6 Tinggal kita susun di kertasnya Nah, pilih move tool Nah, kita geser seperti ini Nah Nah, kita geser Nah, kemudian kita susun ya Sebenarnya relatif untuk lembarannya Biar supaya maksimal Nah, ini kita susun Pilih image Kemudian rotate canvas Pilih 90 derajat CW Nah, seperti ini Ini bikin tampilan landscape Nah, kita susun Biar supaya muat 3x4 juga Di sampingnya Nah, yaitu kita bisa memanfaatkan Lembarannya jadi lumayan banyak ya Nah, kita balikkan lagi Seperti ini Nah Untuk pas fotonya Bisa kita balikkan Portraitnya Nah Oke, widthnya tinggal kita ganti Untuk ukuran 3x4 Nah, seperti ini Ini ukuran 3x4 Kemudian kita crop ya Untuk pas fotonya Nah, seperti ini Oke Pilih enter Kemudian pilih move tool kembali Lalu kita geser Nah, ini bisa muat 3x4 2 lembar Nah Ini bisa kita maksimalkan Yaitu menjadi 4x6 nya 4 lembar Dan 3x4 2 lembar Nah, usahakan jangan terlalu ke pinggir ya Usahakan ke tengah aja Seperti ini Jadi nanti kita akan print Tidak ada yang terpotong Nah, jadi kita tinggal print Pilih ctrl P Nah, kemudian Pilih printer yang kalian punya Tipenya ya Disini aku menggunakan Epson L3110 series Oke Kemudian Pilih pack setup Nah, ini pemilihan Jenis kertas foto Dan ukuran kertas fotonya Nah, seperti ini Kemudian dokumen size Kita pilih 4x6 inci Sesuai kertas foto ya Ukuran kertas foto tadi Nah, 4x6 inci Kita pilih Lalu paper tape nya Nah Dan orientation portrait Nah, untuk paper tape ini Disini kebetulan Aku menggunakan Kertas foto glossy Nah Jadi disini banyak ya Banyak sekali Tipenya Kalian pilih aja Nah, disini kebetulan Aku memakai Foto paper glossy Nah Aku pilih Kemudian quality nya High ya Nah, klik ok Kemudian kita perhatikan Nah, seperti ini Nah, ini tidak ada yang terpotong ya Untuk view nya ini Tinggal kita Print Nah Oke, baik teman-teman Nah, jadi kita Sampai ke tahap Print ya Nah, jadi pas foto tadi Sudah aku susun di Kertas Foto 4R Nah Jadi Ini tinggal kita print Menggunakan kertas tadi Nah, untuk Untuk tempat Posisi Kertas nya Nah, ini Kita tarik ya Kemari Biar supaya Tidak Bergeser Nah, seperti ini Nah Kurang lebihnya Seperti ini Biar supaya Tidak bergeser Kesamping Nah Nah, seperti ini Oke Kita coba Akan print Nah Jadi kebetulan Disini aku menggunakan Untuk Tipenya Hike ya Nah, jadi Untuk keluar kertas nya Agak lumayan Lama Untuk proses print nya Nah Oke, kita lihat dulu Seperti ini Nah, itu Sudah jalan Dan nanti Kita akan lihat Apakah Terpotong Kesamping Atau enggak ya Atau berhasil Posisi pas Di tengah Nah Jadi teman-teman Jika mempunyai Pengalaman Lain Nah Atau Kalian bisa sharing Di kolom komentar Barangkali kita bisa Berdiskusi ya Tentang bagaimana Cara Print pas Foto Menggunakan Printer rumahan Nah, apalagi Kalian yang mempunyai Kendala Nah Bisa Tanya-tanya Di Kolom komentar Kita akan Diskusi Di situ Nah Jadi Untuk Paper tape nya Atau jenis Kertas fotonya Kebetulan Aku menggunakan Kertas foto Jenis Glossy Teman-teman Nah Yang permukaannya Licin ya Tidak kasar Seperti silky Nah Jadi Untuk kertas foto itu Biasanya ada Dove Atau Glossy ya Glossy Kemudian silky Yang Agak kasar ya Nah Seperti itu Disini aku menggunakan Kertas foto Glossy Yang permukaannya Agak Licin ya Nah Seperti ini Nah Kita akan lihat Nah Ini teman-teman Oke Saya rasa Ini sudah Berhasil kita print ya Dan ini ukurannya 4x6 4x6 Dan ini 3x4 Nah Ini muat Dalam 4R ini Bisa muat 4x6 nya 4 lembar Dan 2 lembar Ukuran 3x4 Nah 4x6 9x9